Sudah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Namun, hingga saat ini belum ada tanda berakhirnya pandemi ini. Baru-baru ini muncul lagi varian baru, Omikron. Varian baru ini juga dinilai memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian awal. Omikron ini bukan berarti varian terakhir dari virus SARS-CoV-2. Jadi, sebenarnya sampai kapan sih akan muncul varian baru? Apa saja sih yang menyebabkan mutasi? Bisakah mutasi virus ini di-stop? Bicara mutasi itu terjadi karena dia bisa ada di dalam host atau tubuh makhluk hidup. Ini kenapa saya sampaikan tubuh makhluk hidup? Karena nggak mesti manusia. Bicara juga di sini hewan. Selama dia ada di tubuh makhluk hidup itu, dia akan mampu melakukan mutasi dan lainnya, bereplikasi dan lainnya berpikasi. Virus yang masuk dalam tubuh makhluk hidup akan melipat-gandakan dirinya. Inti dari melipat-gandakan diri ini adalah menyalin kode genetik RNA dalam virus. Seringkali proses menyalin kode genetik ini tidak sempurna. Misalnya, virus yang awalnya masuk ke tubuh berkode genetik seperti itu. Tapi hasil salinannya berkode genetik seperti ini. Kesalahan dalam salinan kode genetik inilah yang disebut mutasi. Sebagian besar mutasi ini nggak terlalu ngefek ke cara kerja virus. Bahkan ada yang merugikan virus asalnya. Tapi ada sebagian kecil mutasi yang punya kekuatan penularan lebih hebat dari virus asalnya. Virus mutan yang lebih menular cenderung menghasilkan mutasi yang sama. Dia juga meningkatkan jumlah virus yang dihasilkan orang terinfeksi. Virus mutan yang begini, kalau dia berhasil keluar dari tubuh dan menulari orang banyak di suatu tempat, ia akan melampaui virus non-mutan yang tidak lebih menular. Lalu, ia menciptakan varian baru. Tapi perlu diingat, sebenarnya peluangnya kecil sebuah mutan pindah atau menulari orang lain. Penelitian tentang virus telah menunjukkan hal ini. Namun di masa pandemi ini, kasus baru COVID-19 masih di angka ratusan ribu setiap hari. Miliaran orang juga masih belum divaksinasi. Ini seperti bermain lempar dadu. Peluang kita mendapatkan angka satu. Bila kita lempar dadu satu kali, adalah satu per enam. Tapi kalau kita lempar dadu sampai 12 ribu kali, mungkin kita akan mendapat angka satu sebanyak 2 ribu kali. Artinya, peluang penularan virus mutan yang sebenarnya kecil tetap punya angka pengali yang besar. Virus mutan masih amat leluasa loncat ke orang-orang yang rentan. Kondisi seperti ini mendukung terciptanya varian-varian baru. Harus difahaminya bicara, wah ini virus ini kan berevolusi, dia bermutasi. Ya karena kita memberi kesempatan. Jadi bukan, kalau kita nggak beri kesempatan, kita intervensinya baik, kita memakai masker, kita divaksin. Vaksin, cepat saja kemarin, misalnya kemudian banyak intervensi publik, kita berarti memperkecil peluang dia bisa menginfeksi. Vaksin terbukti membuat gejala penderita COVID-19 lebih ringan dan membuat masa transmisi virus lebih singkat. Virus memang bisa memperkuat diri dan menghasilkan mutan yang lebih kuat melawan kekebalan akibat vaksin itu. Tapi, kecil kemungkinan kekebalan yang dipicu vaksin akan menjadi pemain utama dalam memunculkan varian baru COVID-19, karena ada banyak infeksi baru yang terjadi. Jadi, untuk menghentikan terciptanya varian baru, andalannya adalah vaksinasi yang masif dan merata. Masalahnya, program vaksinasi global masih mencapai sekitar 58 persen dari total populasi global. Ketimpangan vaksinasi terjadi di sana-sini. Fungsi dari vaksin ini, manfaat vaksin ini sebetulnya ada empat secara umum. Empat ini adalah pertama bahwa dia yang dikejar paling utama dari sejak awal adalah mencegah keparahan. Supaya orang itu nggak sampai harus masuk rumah sakit, nggak sampai harus masuk ICU. Itu dikejar. Kedua, mencegah fatalitas atau kematian. Nah, dua ini sudah tercapai dari semua vaksin yang ada, tidak terkecual. Kita sudah terlihat sekarang dengan adanya Omikron ini, kita bisa melihat bahwa orang yang mengalami keparahannya kecil. Orang yang mengalami fatalitas kecil. Tapi kecil itu bukan berarti nggak ada, kan? Ada, tapi jadi kecil. Bahwa iya, kita sudah capai target WHO yang 40%, tapi kita belum mendistribusikan capaian ini di semua wilayahnya. Masih terkonsentrasi tadi. Nah, ini adalah bentuk intervensi penguatan. Kita harus kejar, baik itu dari sisi geografis, wilayah, maupun dari sisi skala prioritas penduduk. Dalam artian, penduduk yang berisiko itu kan lansia salah satunya yang harus dikejar target capaiannya. Nah, itu kan masih PR. Di luar Jawa itu masih PR banyak. Dari terutama daerah timur. Dari terutama daerah timur. Dari terutama daerah timur.